Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Seorang pria di balik papan nekat mencuri di anjungan Pertamina Hulu Mahakam. Intro Tiga bangunan di Samarinda Kota dibongkar paksa karena berdiri di atas parit. Intro Kalimantan Timur kini memiliki laboratorium narkotika dan diklaim sebagai yang terbaik di Indonesia. Intro Rekaman kamera pemantau di anjungan Pertamina Perairan Senipah, Samboja Kutai Kartanegara ini memperlihatkan saat Tommy mencuri. Tak berselang lama Tommy ditangkap dan digelandang mako Polairut Polda Kaltim. Bersama pelaku disita barang bukti hasil curian yang belum sempat dijual pelaku. Direktur Polairut Polda Kaltim Kombes Pol Doni Setiawan menyatakan pencurian tersebut dilakukan Tommy seorang diri. Tommy mendatangi anjungan yang berada di tengah laut ini dengan menumpang kapal klotok. Ulahnya tersebut menyebabkan produksi Pertamina menurun hingga merugi 1 miliar rupiah. Diketahui bahwa pelaku telah mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan perahu pelotok. Dan pelaku memanjat ke anjungan platform tersebut dan mengambil baut scaffolding dan lain-lainnya milik PHM tersebut. Kemudian pergi meninggalkan TKP dengan menggunakan perahu pelotok yang sudah dibawanya itu. Akibat dari peristiwa tersebut, PHM ini mengalami kerugian sekitar 8 juta dan pencurian platform MWPP dan MWPC sekitar 200 juta. Akibat ulahnya, Tommy yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Warga Jalan Dewi Sartika, Samarinda, Rabu Pagi dihebohkan penemuan jasad pria bersimba darah di atas asfal. Tak jauh dari jasad pria didapati satu sepeda motor rusak dan satu mobil juga dalam kondisi rusak di bagian belakang sebelah kiri. Seorang penjaga malam sebuah kafe bernama Marwan menyatakan, sekitar pukul 4 dini hari satu motor melaju kencang menuju Jalan Dewi Sartika dan disusul beberapa motor dan sebuah mobil. Sedangkan kondisi pria itu diketahui warga pagi hari. Jalan Dewi Sartika 5 motor satu mobil itu ya? Mobilnya stop di situ. Ada 3 motor yang masuk tuh. Motor Arigua yang keluar. Pada saat itu Bapak sedang ngapain, Pak? Jaga. Wakar ya? Wakar di? Kopirian. Kopirian. Nah, kemudian Bapak tahu bahwa ada korban di situ dari mana, Pak? Dia nggak tahu juga. Ada orang dalam ke pasar. Ada suara ribut-ribut nggak pada saat itu Bapak dengar? Nggak ada. Suara dapur-ribut aja orang motor yang ngebut. Motor ngebut masuk ke dalam sini ya? Kencang banget, Pak. Kencang. Raju. Kejadiannya berapa tadi, Pak? Kira-kira. Kira-kira. Kira-kira lewat, Pak. Usai diidentifikasi jasad pria bernama David Setiawan, warga Jalan Mula Warman Gang Rombong Samarinda Kota dievakuasi ke rumah sakit. Sementara sepeda motornya diangkut ke kantor polisi. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bengkel truk di Jalan Mugirejo Gang Muklis Samarinda selasa malam didatangi polisi untuk memastikan kematian seorang pekerja. Saat polisi tiba, korban bernama Ateng itu sudah tidak berada di tempat tersebut karena sudah dievakuasi ke rumah duka di Talang Sari, Samarinda Utara. Kanit Reskrim Polsekta Sungai Pinang, Ibda Bambang Soeheri menyatakan, korban tewas akibat terjepit bak truk saat truk tersebut diperbaiki. Informasi dari masyarakat adanya korban kejepit dari bak mobil. Bak truk Pak ya? Bak truk mobil ya. Kelihatannya posisinya adalah mobil posisi servis. Kemudian kami juga melakukan interogasi di lokasi yaitu keterangan-keterangan saksi yang diduga korban adalah selaku karyawan bengkel atau karyawan yang punya tempat usaha. Identitas korban inisial adalah AT, umur kisaran 35 tahun. Saat ini diketahui kondisi korban sudah meninggal dunia. Keterangan interogasi bahwa korban bersama rekannya sedang melakukan pengerjaan terhadap satu unit dam truk. Meski korban sudah dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga, namun polisi masih tetap menyelidiki kebenaran peristiwa tersebut. Polisi belum bisa memintai keterangan pemilik bengkel karena masih berada di luar daerah. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria dibalik papan nekat mencuri di anjungan Pertamina Hulu Mahakam. Tiga bangunan di Samarinda kota dibongkar paksa karena berdiri di atas parit. Kalimantan Timur kini memiliki laboratorium narkotika dan diklaim sebagai yang terbaik di Indonesia. Bangunan liar yang berdiri di Jalan Danau Maninjau, Samarinda kota inilah yang disasar jamat Samarinda kota Anis Iswantini yang datang dengan membawa Satpol PP, tentara dan polisi. Bangunan tersebut dibongkar paksa dengan menggunakan berbagai alat mulai palu hingga gergaji mesin. Anis Iswantini menegaskan bangunan ini dibongkar paksa karena berada di atas parit. Sebelum membongkar paksa, ia sudah tiga kali memberi peringatan kepada pemilik bangunan. Merasa tidak ditanggapi, Anis Iswantini akhirnya turun tangan membongkar bangunan tersebut. Total tiga bangunan yang dibongkar paksa saat itu. Hari ini kami pembongkaran rumah bangunan liar, yaitu tiga rumah yang di belakang ini dua, di depan ini satu. Nah ini semuanya sudah sesuai SOP, ya Alhamdulillah semoga kegiatan hari ini lancang tidak ada perlawanan-perlawanan. Karena memang secara intensif, secara himbauan tertulis ya, semua yang dilakukan. Baik dari pihak kelurahan, baik dari waspam ke UPR, sudah semuanya. Nah Alhamdulillah hari ini kita kolaborasi. Jadi Kecamatan Samarinda Kota dengan lurah-lurah yang ada di Kecamatan Samarinda Kota ini bergandeng tangan dan berkolaborasi dengan TNI Polri, Satpol PP, PUPR Wasbank, PLN, bahkan semuanya mendukung dalam kegiatan hari ini. Untuk menghindari pembongkaran paksa, Camat Samarinda Kota mengimbau warga yang memiliki bangunan di atas parit agar segera membongkarnya. Peringatan itu ia berikan karena ia akan terus menertibkan kawasan kota hingga menjadi lebih indah dan bersih. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jeffrey dan Heri hanyalah mandor di areal tambang batubara ilegal di daerah Jongkon, Loakulu, Kutai, Kartanegara. Namun polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka dan kedua tersangka ini diberi sebutan petani batubara ilegal di areal seluas 20 hektare. Bersama kedua tersangka ini, polisi menyita seribu ton batubara dan tiga alat berat. Direktur Ditkrimsus Poldakal Tim Kombes Pol Indra Lutrianto menyatakan, saat awal penangkapan terdapat 10 orang yang digelandang dari areal tambang ilegal tersebut. Namun delapan orang lainnya dibebaskan karena hanya bekerja sebagai sopir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Akibat ulahnya, kedua tersangka terancam lima tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Akan halnya pemodal usaha ilegal ini hingga sekarang belum berhasil ditangkap. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arifadli Rabu Siang mendadak menggelar inspeksi ke Pasar Palaran. Sidak tersebut dilakukan Kapolresta saat menghadiri upacara penutupan TMMD ke-115. Dari sidak ini diketahui sebagian harga sembako meningkat dan sebagian lain masih stabil. Salah satu kebutuhan dapur yang harganya melonjak adalah telur. Sedangkan bumbu-bumbuan mulai cabai, bawang, dan lain-lain masih stabil. Arifadli menegaskan sidak ini digelar untuk memastikan ketersediaan harga kebutuhan pokok serta harga jualnya. Ini kita tadi coba jalan-jalan ke pasar melihat kehidupan di pasar. Menurutnya daerah Palaran ini bagaimana situasi harga bahan-makanan pokok, perkembangannya, dampak dari situasi yang ada. Tadi kita lihat pemantauan harga masih dalam batas normal, kemudian situasi keamanan di pasar ini juga cukup kondusif ya. Tidak ada kegiatan-kegiatan, keamanisme, kegiatan lain yang mengganggu kegiatan perdagangan di pasar ini. Apa yang Pak khawatirkan Pak dengan kenaikan harga barang ini? Ya kita khawatirkan situasi saat ini dampak ditambah lagi nanti misalnya ada dampak kenaikan barang, harga bahan kebutuhan pokok yang akhirnya bisa menyebabkan inflasi. Seorang pedagang telur menyatakan kenaikan kebutuhan pokok sering terjadi jelang hari besar keagamaan maupun hari besar lainnya. Sedangkan hari-hari biasanya harganya relatif stabil. Dari Rp40 jadi berapa dah? Jadi dari Rp48 jadi Rp50 naik sedikit. Oh naik sedikit ya? Tapi pernah naik banyak, sampai Rp60 paling murah. Mulai kapan Neknya? Ini mulai minggu, akhir minggu ini. Mulai minggu tadi? Iya. Tahu sebabnya apa? Ya mungkin karena mau Imlek, mau tahun baru gitu. Oh biasa gitu ya? Memang dari dulu kayak gitu, mau Imlek, mau... Lebaran di Ulfitri? Biasanya habis Molit kan? Iya. Eh mau Molit aja, mau Molit. Molit, mau Imlek, mau Lebaran di Ulfitri, mau tahun baru, naik semua tuh. Naik. Kapol Resta mengimba warga agar tidak mudah terbakan berbagai isu yang berpotensi menimbulkan kepanikan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya, Ibno Fadil. Pemirsa Anda kembali menaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria dibalik papan nekat mencuri di anjungan Pertamina Hulu Mahakam. Tiga bangunan di Samarinda Kota dibongkar paksa karena berdiri di atas parit. Kalimantan Timur kini memiliki laboratorium narkotika dan diklaim sebagai yang terbaik di Indonesia. Kemarahan Ketua DPRD Kabupaten Berau Madri Pani terhadap kondisi ruang layanan pasien di puskesmas batu putih yang dianggap kotor dan berdebu kini menjadi sorotan berbagai pihak. Sebagian ikut prihatin dan sebagian lainnya kecewa dengan kondisi puskesmas yang kotor dan berdebu tersebut. Menanggapi sorotan ini, Kepala Dinas Kesehatan Toto Hermanto meminta maaf kepada masyarakat. Ia berjanji akan meningkatkan layanan agar masyarakat tidak lagi khawatir dengan kondisi puskesmas. Akan halnya inkubator yang terlihat kotor dan berdebu itu diakuinya kondisinya rusak dan tidak lagi dimanfaatkan. Inkubator yang tidak terawat itu berada di dalam ruang perawatan karena puskesmas tidak memiliki ruang penyimpanan khusus. Inkubator itu memang ada inkubator rusak. Kemudian karena tidak ada gudang sehingga ditaruhlah di ruang itu. Kemudian juga yang lainnya pada sudah kempes dan rusak dan sudah dibusuhkan ke Dinas. Mungkin Dinas juga belum mengomode itu, mungkin berkait dengan anggaran juga mungkin di tahun depan atau bagaimana. Sebenarnya permasalahannya itu. Kebetulan kan Dewan ke sana. Mungkin ya dari kami ya, Kepala Dinas ini permohonan maaf lah ya kepada masyarakat. Dan kami akan berusaha untuk bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apapun Dali Dinas Kesehatan, DPRD menghendaki suasana puskesmas bersih agar para pasien merasa lebih nyaman saat berobat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kalimantan Timur kini memiliki laboratorium narkotika yang didirikan di areal Balai Rehab Tanah Merah, Samarinda Utara. Kini laboratorium itu telah resmi dioperasikan. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Rehard Golose menyatakan, laboratorium ini merupakan bagian dari BNNRI. Di Kalimantan, laboratorium Samarinda ini merupakan yang pertama. Meski tidak menjelaskan secara rinci kelebihannya, Golose memastikan laboratorium ini jauh lebih canggih dibanding laboratorium di kantor pusat BNN di Jakarta. Laboratorium Narkotika BNN di Samarinda. Jadi tetap namanya adalah Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Samarinda. Karena tetap walaupun posisinya di Samarinda, tetapi dalam controlling atau mekanisme kerjasama langsung dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kenapa kita buat di Samarinda? Karena kita untuk meng-cover Kalimantan. Penilaian terbaik juga diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Ia pun meminta laboratorium ini menggandeng Universitas Mula Warman untuk pelaksanaan kerja. Laboratorium Narkotika di Indonesia, peralatannya bagus. Itu berasal dari buatan Amerika. Dan di sini adalah untuk menangani, melayani, untuk kepentingan pengujian narkotika untuk seluruh Kalimantan khususnya, tapi juga bisa menerima dari luar Kalimantan. Yang kira-kira kelebihan data. Apa kabarnya tadi ditawarkan untuk kerjasama dengan UMUL Pak? Ya, itu penting. Karena kan UMUL itu sebuah lembaga pendidikan ilmiah yang bisa mengembangkan sebuah keilmiahannya dengan di UMUL itu belum seperti ini alat-alatnya. Selain wilayah Kalimantan Timur, laboratorium ini nantinya akan dimanfaatkan oleh BNN Provinsi Sekalimantan. Bahkan, beberapa daerah lain yang membutuhkan bantuan pun bisa datang ke laboratorium ini. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah cepat mengantisipasi kian menyebarnya korban wabah COVID-19. Kabupaten ini harus kembali melakukan langkah serius setelah dinyatakan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Mengantisipasi kian menyebarnya wabah ini, Bupati Berau Sri Jundiarsih Rabu Siang meminta kepada Satgas agar penerapan prokes ketat mulai jam malam hingga membatasi kerumunan kembali diterapkan, namun penerapannya tidak seketat sebelumnya. Bupati Berau Sri Jundiarsih Rabu Siang meminta kembali diterapkan kembali diterapkan. Kita kembali di belakang jam malam, wajib booster, prokes, terus mungkin dalam ruangan dikurangi jumlahnya orang, untuk mewujudkan keinginan Bupati, BPBD secepatnya akan menurunkan tim. Akan tetapi BPBD juga meminta agar Bupati menerbitkan instruksi terkait penerapan prokes ketat tersebut. Terpenting dari semua rencana itu, seluruh warga diminta secepatnya vaksin booster. Ya untuk menekan kasus ya itu tadi saya sudah sampaikan, pertama kita akan menghimbau kepada masyarakat melalui surat bidaran atau instruksi Bupati, bahwa kita harus mempertetak kembali prokes yang selama ini sepertinya agak longgar gitu. Prokes itu ya khususnya pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan yang paling penting adalah booster, karena masih banyak yang belum booster. Hingga Rabu 9 November 2022 sore, 106 pasien dari 13 kecabatan kini dirawat dengan status positif COVID-19. Kawasan paling rawan saat ini yakni Pulau Derawan dengan 26 pasien yang dirawat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.